Budaya kebersihan dan kesehatan akan efektif diterapkan di sekolah dengan menekankan kewajiban kepada para siswa. Setelah di sekolah, kebiasaan ini tertanam maka akan mudah diterapkan di rumah, di lingkungan warga, hingga di masyarakat. Hal ini yang kini digalakkan oleh SDN Sukarasa 34 Bandung. Berikut ini liputan Nisa dari PKP. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Zakyah Heru Nisa. Teman-teman, kali ini Nisa mau mengajak teman-teman untuk melihat salah satu kegiatan yang digagas oleh pemerintah kota Bandung, yaitu Lomba Sekolah Sehat. Sekarang Nisa sedang berada di satu sekolah dasar, tepatnya di SDN Sukarasa 34 di Jalan Pagatot 2, Kota Bandung. SDN Sukarasa 34 merupakan salah satu SD yang berhasil menjadi finalis Lomba Sekolah Sehat Kota Bandung yang berhasil lolos dari persaingan yang kata 33 kecematan yang ada di Kota Bandung. Teman-teman, disiplin membuang sampah pada tempatnya, peduli akan lingkungan sekitar, halaman dengan risetan air, asri, memiliki kebiasaan mencuci tangan, dan mengoncuci makanan yang sehat merupakan program yang digulirkan oleh SDN Sukarasa 34 ini agar tercepuk sekolah sehat dan kebiasaan hidup sehat ini dapat menjadikan budaya peserta didik yang seterusnya akan dibawa ke rumah. Mengajak saudaranya di rumah, teman bermain yang seterusnya akan memberikan pengaruh yang dasar terhadap kesehatan, disiplin, dan keindahan kota. Terima kasih telah menonton! Tujuannya adalah dalam rangka pembinaan sebetulnya, tapi melalui media lomba sekolah sehat, sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan lomba sekolah sehat, pembinaan ini bisa terwujud. Kriterianya dokcil, terus pembinaan sekolah sehat, pembinaan kantin, lain-lain ya diantaranya itu. Kesannya sekolahnya bagus, bersih, tertata, terus penghijauannya bagus. Kesannya menariklah mudah-mudahan bisa lanjut ya ke tingkat provinsi. Baik, terima kasih. Untuk mewujudkan program sekolah sehat di SDN Sukarasa 34 ini, pertama satu, dokcilnya nih, pelatihan dokcil dulu. Nah, kemudian, para dokcil ini memberikan penyuluhan ke setiap aspek ekskul. Misalnya, ke angklung, mereka memberikan penyuluhan bagaimana supaya hidup sehat. Ke taekwondo, bagaimana supaya hidup sehat. Kemudian, ke kantin, mereka memberikan penyuluhan ke kantin supaya hidup sehat. Mereka penyuluhan juga ke petugas kebersihan, WC-nya supaya sehat, lingkungannya. Jadi, semua warga sekolah itu diajak, diberikan penyuluhan oleh para dokter kecil ini. Halaman jadi dakcil apa? Merawat orang yang sakit, sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Membiasakan hidup sehat di sekolah yang mudah-mudahan bisa terbawa sampai ke lingkungan adik-adik berada. Banyak faktor pendidikan kesehatannya seperti apa, pelayanan kesehatan seperti apa, dan lingkungan sekolah sehatnya seperti apa. Dengan istilah kita pergunakan trias UKS. Alhamdulillah, trias-tisukarasa ini, trias-tisukarasa ini sudah mencakup keseluruhan, tinggal peningkatan untuk ke depannya. Sebagai penunjang sekolah sehat itu, baik lingkungan, pendidikan, dan pelayanan kesehatannya masih perlu ditingkatkan. Ya teman-teman, itulah liputan Nisa kali ini. Semoga dapat menjadi inspirasi dan mengembal wawasan teman-teman semua. Saya Zakiya Erunisa, meliput untuk Fakulta TV Bandung TV. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.